Oh tidak, kebakaran. Berlarilah dengan arah yang berlawanan dengan api. Letakkan sapu tangan atau selembar kain menutupi mulut dan hidung. Asap naik ke atas. Membungkuk atau merunduklah saat kamu bergerak maju untuk menghindari tersedak asap. Jangan pernah menggunakan elevator jika terjadi kebakaran. Api belum merambat ke lantai bawah. Cepat, turun menggunakan tangga. Syukurlah kamu sudah sampai. Wali kota, bagaimana kondisi bangunan itu sekarang? Gudang yang ada di sana terbakar dan aku baru saja memadamkannya. Ada banyak barang-barang penting di dalam gudang dan kita harus cepat memindahkannya. Tarik nafas dalam-dalam, Wali kota. Heng, ayo kita padamkan api terlebih dulu, lalu geser barang-barang, tidak masalah. Tarik tongkat celang pemadam api untuk memadamkan api. Panamkan api secepat mungkin. Panamkan api secepat mungkin. Panamkan api secepat mungkin. Luar biasa, api telah padam. Ayo, kita masuk ke gudang dan mulai menggeser barang-barang. Oh tidak, pintunya akan roboh. Kita harus menahannya. Penopang tidak cukup kuat untuk langkah ini. Tambahkan lebih banyak penopang. Letakkan ganjal di dalam celah. Kita juga harus memaku papan pada 4 sudut rangka. Perunt financiallyMad. Abongkan api secepat juga memperkenalkan kamar. Terima kasih telah menonton Kerja yang bagus, ayo sekarang kita masuk ke dalam dan mulai menggeser barang-barang Pasukan makanan dan minuman di area bencana saat ini hampir habis Cari item-item ini lalu letakkan sesuai kelompoknya Item ini salah Ayo kita pindahkan kotak-kotak ini 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 Terima kasih banyak tim penyelamat Kamu telah menolong menyelamatkan banyak barang-barang untuk kami dalam situasi berbahaya ini Ini medali keberanian untukmu